Intro Ini mengapa kamu gak boleh ketiduran waktu mandret? Aku masih suarantau di salah satu daerah di Jawa. Hari Jumat selalu jadi hari yang paling capek buat aku, karena aku punya 4 kelas yang berurutan dari jam 8 pagi. Selesai kelas, aku pasti langsung pulang ke kosan. Waktu udah menunjukkan pukul 5. Sudah menjelang maghrib. Di sini azan maghrib jam setengah 6 sore. Jadi jam-jam segini udah berasa redupnya matahari. Sampai di kosan aku bersih-bersih dan langsung istirahat. 10 menit lagi maghrib. Aku gak boleh ketiduran, kataku dalam hati. Aku cuma bisa lihat Instagram sambil tidur-tiduran, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Gak sadar ternyata aku tertidur. Lampu kamar kos belum nyala dan ini sudah gelap. Di luar terdengar suara azan maghrib. Aku sudah mau bangkit dan pergi berwudu, tapi rasa badan lemas tidak ada tenaga untuk bergerak. Aku memutuskan untuk mendengarkan suara azan hingga selesai. Tiduran di kasur tanpa menggerakkan badanku sedikitpun. Setelah azan berhenti berkumandang, badanku masih lemas, gak kuat untuk bergerak. Dan saat itu juga sosok itu muncul di depan mukaku. Dekat, sangat dekat. Bahkan terlalu dekat sampai aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sosok hitam yang memiliki satu mata, menatapku dengan kosong. Aku tidak bisa melihatnya bentuknya dengan jelas, karena dia benar-benar ada di depan wajahku, di depan mataku. Aku masih tidak bisa bergerak. Kali ini aku berusaha hanya untuk mengangkat satu tanganku, tapi tidak bisa. Terasa berat seperti seluruh badanku ini ditindih oleh sesuatu. Mata itu masih tetap menatapku dengan kosong. Kali ini aku cuma bisa istighfar dan menyebut nama Tuhanku. Aku ingin memejamkan mataku, tapi tidak bisa. Aku benar-benar pasrah. Kakiku mulai terasa dingin, kamar ini semakin gelap. Entah mengapa, berapa lama aku ada di posisi seperti itu, dengan tatapan dingin itu? Ia memutuskan untuk pergi dengan cara yang paling mengerikan. Ia menarik wajahnya ke atas kepalaku, dan menghilang dari penglihatanku. Seperti tadinya ia ada di depan wajahku, dan pergi meninggalkanku. Tepat setelah ia pergi, aku bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Sholat maghrib adalah hal yang aku lakukan pertama kali. Sejak itu aku tidak ingin terdidur mendekati waktu maghrib. Aku tidak ingin menemui mata dingin itu lagi. Merinding coy! Sampai jumpa di video selanjutnya.